Farsarafa ulaik al-lazina tawajjahunah wa tihama ila nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa bin nakhla amidin ila suki uqad wa huwa yussalli bi ashabihi salatal fajr maka berangkat lah setan-setan tadi ya diantaranya yang ada di tihama ya nama tempat mendatangi nabi sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat beliau yang ketika itu berada di pasar tadi pasar uqad ternyata setan-setan tadi mendapati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh falamma samiul quran istama'u lahu salat subuh kan bacanya jahar ya setan-setan ini pun baru mendengar bacaan al-quran yang dibaca rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqalu maka mereka berkata hadha wallahi alladhi hala baynakum baynakum baris sama oh ini demi Allah inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita dari langit apa itu? al-quran ya karena turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya agar tidak tercampur al-quran dengan upaya orang-orang mencuri berita dari langit sehingga ingin merusaknya ini dalam rangka menjaga kemurnian al-quran sehingga kita tidak lagi bisa mencuri berita seperti dulu lagi ada penghalang ini dia nah inilah yang akhirnya disampaikan kepada kaumnya kan mereka pulang menemui kaumnya dan mereka berkata wahai kaumku sesungguhnya kami telah mendengarkan al-quran yang sangat menakjubkan kami telah mendengarkan al-quran yang al-quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar al-rusyid setelah kami mendengarkan al-quran kami pun beriman kepadanya dan sekali-kali kami tidak akan mempersukutukan sesuatu pun dengan Allah artinya mereka beriman dia setelah mendengar al-quran yang dibaca oleh rasulullah s.a.w fa'anzal allahu ala nabi s.a.w kul uhia ilaiya annahu istama'ana farummin al-jin kemudian turunlah ya surat al-jin ini Allah menurunkan wahyunya kepada nabi muhammad s.a.w kul katakan nawa'i muhammad uhia ilaiya telah diwahyukan kepadaku annahu istama'ana farummin al-jin bahwasannya telah mendengar al-quran sekumpulan atau sekelompok dari bangsa jin nah ini riwayat bukhari asbabun nuzul yang pertama yang dibawakan oleh ibnu abbas radiyallahu ini 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 Terima kasih telah menonton!